selamat menikmati 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 Dan kita operasasi untuk, hari ini kan langkah KPK juga memanggil Sekdario kan, itu laporan kita juga di KPK. Dan saya sudah kondisi sama Pak Ketua KPK, dua hari yang sebelum kita buat laporan, dan hari ini kan sudah ada pernyataan dari KPK sendiri untuk memeriksa Pak Sekda juga terkait dengan LHKPN-nya. Ada bukti digital kan, punya kita ada video, ada video anaknya juga kan, festa ulang tahun. Ya itu nggak mungkin lah toko, dengan begitu mewah kan itu. Toko aja punya wilayah kan terbatas kan itu. Dan video Pak Sekda juga kan sudah lagi viral kan itu di mana-mana. Dan itu nanti akan menjadi bahan kita untuk juga kita minta ke Bapak Kabbalasif usut tuntas semua kan. Bila perlu pihak-pihak hotel Rizkelten pun dipanggil. Untuk dalam hal ini. Video digital itu hanya terbaik untuk festa ulang tahun anaknya? Iya, festa ulang tahun anaknya yang waktu itu kan umur 17 tahun. Hanya kan pernyataan dia ada bilang toko Rizkelten, nah ini sudah melakukan kebawangan publiknya. Kita udah cek nggak ada toko Rizkelten di Jakarta. Itu aja. Sampai jumpa. Kita percaya.